Meski di tengah kota, kelompok tani di kota Semarang bisa menunjukkan bahwa tanam padi tidak harus ditanam di lahan persawahan. Dengan menggunakan media pralon atau aquaponik, tanaman padi bisa tumbuh subur dan bisa dipanen. Panen perdana padi aquaponik ini dilakukan kelompok tani dan lia pedalangan banyumani kota Semarang, dipimpin langsung oleh wakil wali kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang dikenal dengan panggilan Mbak Ita. Biasanya, padi ditanam di lahan persawahan namun tidak dengan kelompok tani kreatif ini. Mereka menggunakan media pralon atau aquaponik untuk menanam padi. Hasilnya memuaskan. Selain panen padi untuk ketahanan pangan di masa pandemi, petani juga bisa panen ikan. Tanaman hidroponik dengan metode aquaponik ini sangat cocok dikembangkan bagi warga yang mempunyai pekarangan di rumahnya. Biasanya, dari benih hingga panen padi, memerlukan waktu 120 hari. Untuk hasil panennya tergantung dari luas media aquaponik. Berbagai jenis padi bisa ditanam dengan cara aquaponik. Untuk kelompok tani ini, pernah mencoba menanam padi jenis ketan, impari, dan padi varian baru beraroma serta padi jenis lainnya. Farming ini lebih banyak ke sayuran, kemudian ke buah-buahan, mungkin budi gambar. Tetapi, mungkin baru saya lihat hanya satu ini di KWT Dahlia, adanya menanam padi di sistem aquaponik. Sehingga, dua-duanya ini bermanfaat. Yang pertama, di bawahnya ini kan ada pemeliharaan ikan. Kemudian yang atas ini ada padi. Yang mungkin kalau yang lainnya ini berubah sayuran, tapi ini adalah padi, di mana padi ini mungkin agak susah ya pemeliharaannya. Karena biasanya padi ini kan mulai di benih, penyemayan, ini kan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tetapi ini mulai dari benih, kemudian menjadi bibit, dan sampai dipanen ini di satu area saja, yaitu di aquaponik ini. Ide menanam padi dengan aquaponik ini karena kebutuhan pokok pangan adalah beras, sementara untuk hidroponik sayuran dan buah sudah sering ditanam kelompok petani, dan akhirnya mereka mencoba memanfaatkan lahan sempit, menanam padi dengan cara aquaponik, dan ternyata berhasil. Ide-nya itu tadi, kami melihat dari aspek ketahanan pangan, jadi tidak hanya sayuran, tetapi juga ada tanaman pangan yang perlu dibudidayakan di sini. Dengan menggabungkan dengan sistem aquaponik, di mana di bawah itu ikan, dan di atasnya itu adalah tanaman padi. Untuk dari mulai pembibitan sampai panen, itu usianya 120 hasil. Selain padi yang dikembangkan sistem aquaponik dengan menggunakan ember atau budik damper, yaitu menanam kangkung bersama dengan memelihara ikan lele, Hasilnya selain bisa panen kangkung, namun juga bisa panen ikan lele.